untuk pelajaran sempua kelas 1 ya kelas 1 SD itu sudah diajari untuk perhitungan sempua untuk penjumlahan dan pengurangan ya terutama penjumlahan yang masih satu digit ya jadi di tiang 1 1 digit yang kedua 2 digit jadi paling banyak ya sampai tiang kedua 2 digit ya gimana untuk perhitungannya semuanya sama kita mulai dari tiang yang paling tengah sebagai satuan ini ini tiang ini sebagai satuan kemudian sebelahnya sebagai puluhan ya jadi di tiang tengah ini nah dalam pengerjaan sempua untuk kelas 1 SD itu diperhatikan dalam pengerjaannya cara mengerjakannya gerakannya seperti apa kemudian cara memegang semuanya seperti apa itu harus diperhatikan karena itu pelajaran awal sehingga untuk selanjutnya agar terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang lebih sulit begitu ya jadi akan lebih mudah apabila dalam mengerjakan itu dengan cara yang benar seperti ini pertama kita pegang sempua itu tangan kiri kita pegang kemudian tangan yang kanan itu di atas ini satuannya untuk bersiap-siap mengerjakan angkanya ya ya jadi selalu siap di atas untuk satuan ya untuk tiang yang satuan jadi untuk pengerjaan pertama itu tambah kurang dulu ya kita pengenalan biji-biji pada sempua ini nah biji yang dibawah ini masing-masing nilainya 1 ini ada 4 biji masing-masing nilainya 1 sedangkan dan biji yang atas ini bernilai 5 ini satu biji tapi bernilai 5 oke begitu guys nah kalau kondisi seperti ini ini nilainya masih 0 karena karena belum ada yang kita satukan pada garis yang hitam ini ya belum ada yang kita satukan pada garis yang hitam maka akan bernilai apabila kita satukan dengan garis yang hitam di tengah ini oke misalkan ini kondisi seperti ini 0 kan nah kalau seperti ini ini 5 ya 5 kalau ini masih 0 kalau seperti ini ini 2 ya kemudian ini 4 jadi 1 2 3 4 4 ini kembali ke 0 lagi ya Nah untuk pemakaian jari untuk biji yang atas itu pakai jari telunjuk kalau tambah ya seperti ini kalau kurang seperti ini pakai jari telunjuk tapi untuk biji yang bawah itu penggunaan pakai jari ibu jari pakai jari jempol ya kalau tambah ya dinaikkan misalkan tambah 2 tambah 2 dinaikkan ya kalau kurang ini pakai jari telunjuk untuk biji yang bawah kurang berarti kurang 1 misalkan ini kurang 2 seperti ini kurang 1 seperti ini nah ini 0 lagi oke sudah paham ya jadi saya ulangi untuk gerakan jarinya penggunaan jarinya untuk yang biji yang bawah ini hanya tambah pakai biji jari kalau kurang pakai jari telunjuk tapi untuk biji yang atas dua-duanya pakai jari telunjuk baik tambah maupun kurang oke langsung kita praktekkan ya untuk dasar pengejaan semua di kelas 1 langsung kita praktekkan ya oke misalkan tambah 5 seperti ini ya kurang 5 seperti ini ini 0 lagi dibaca ini 0 masih 0 oke sekarang tambah 2 ini tambah 2 ini tambah 1 ini tambah 1 kurang kurang seperti ini kurang 2 sekarang ini bernilai 1 kurang 1 bernilai 0 lagi 0 oke kita ulangi yang lebih cepat ya sekarang tambah tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 1 sekarang ini tambah 5 oke sekarang nilainya berapa ini 4 sama 5 4 sama 5 4 tambah 5 9 sekarang nilainya 9 ya kurang 2 kurang 1 sekarang nilainya 6 nah begitu ya oke paham nah begitu kita ulangi sekali lagi ya perhatikan agar kalian betul dalam mengerjakan cara mengerjakannya dan juga betul hasilnya nah itu penting tidak hanya betul hasilnya tapi cara mengerjakan gerakannya salah nah itu kalau cara mengerjakan gerakannya jari nya salah bener betul hasilnya tapi nanti kalau pengerjaan berikutnya akan terhambat karena gerakan yang tidak betul apabila gerakan yang betul maka nanti pengerjaan selanjutnya akan lebih cepat ya sekarang perhatikan saya akan coba mengerjakan lebih cepat perhatikan gerakan jari saya oke begitu ya sekarang perhatikan tambah 2 tambah 1 kurang 3 sekarang 0 tambah 5 tambah 4 kurang 2 kurang 2 kurang 5 tambah 3 kurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 2 kurang 1 tambah 5 kurang 1 tambah 3 tambah 1 oke jawabnya 9 ya oke begitu sudah paham kan oke bila kalian belum paham silahkan nanti ditanyakan di komen ya silahkan tanyakan di komen nanti kita akan buatkan video untuk pemahaman oke sekarang kita lanjutkan untuk angka yang tambah kurang lebih tinggi yaitu 6 sampai dengan 9 ya bagaimana cara pengerjaannya nah untuk tambah 6 tambah itu disatukan jadi 2 jari ini bergerak digunakan 2 jari yaitu jari sama jari telunjuk ini misalkan tambah 6 5 sama 1 6 nah ini demikian juga kurang 6 begini ya kemudian tambah 9 begini 5 sama 4 disatukan ini 9 ya kurang 6 berarti dipisahkan 5 sama 1 kurang 6 seperti ini nah nah ini hasilnya masih 3 ya sementara 3 kalau kurang 2 seperti ini nah kurang eh tambah 6 tambah 6 disatukan 5 sama 1 begini ya oke begitu kan sekarang nilainya berapa ini sekarang nilainya 7 ya 5 sama 2 ini nilainya 7 kita pisahkan lagi ini nilainya 0 oke ya sekarang saya ulangi lebih cepat lagi perhatikan gerakan jari saya oke siap tambah 7 kurang 6 tambah 8 kurang 9 tambah 8 kurang 7 tambah 5 kurang 6 tambah 7 kurang 6 tambah 8 kurang 7 tambah 5 kurang 6 Oke, sekarang nilainya ini 1 Jadi hasil akhir adalah 1 Kalau kurang 1 Sekarang posisinya adalah 0 kembali Oke, seperti itu guys Itu salah satu Pelajaran semua Di kelas 1 SD Jadi Pelajarannya masih dasar Masih tambah kurang Di tiang ke 1 Yaitu di tiang satuan Ya, masih tiang satuan Nanti terus dilanjutkan Untuk rumus-rumus Dalam penggunaan Atau dalam perhitungan sempua Jadi seperti itu Cara mengejakannya guys Sehingga untuk selanjutnya Pelajaran sempua itu step by step Dari yang paling mudah Dari yang dasar Kemudian naik ke Yang lebih sulit lagi Atau ke level-level yang lebih tinggi lagi Sehingga secara perurutan Maka akan dihasilkan Pengerjaan sempua Yang lebih bagus Oke, begitu guys Silahkan Apabila ini bermanfaat Silahkan subscribe Silahkan like Comment and share Oke, terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih